Tidak setengah, oke? Tidak setengah, saya kan? Lihat, ini doa itu ya! Viral di media sosial, seorang ibu-ibu diminta ganti rugi Rp350.000 oleh driver taksi online hanya karena tersenggol kantong plastik berisi kerupuk. Padahal, tidak ada kerusakan berarti pada mobil tersebut. Kejadian ini menjadi perhatian warganet setelah dibagikan akun Instagram Fakta, Jakarta. Ibu tersebut mengaku terpaksa harus ganti rugi Rp350.000. Viral, seorang ibu-ibu pengendara motor diminta membayar ganti rugi sebesar Rp350.000 oleh seorang driver taksi online setelah mobil driver tersebut tersenggol plastik berisi kerupuk. Tulis akun tersebut, kejadian ini diduga terjadi saat plastik berisi kerupuk yang dibawa ibu-ibu itu mengenai mobil driver platform taksi online yang kemudian meminta ganti rugi atas insiden tersebut. Katanya, tampak sang ibu dengan nada tidak puas mengungkapkan sikap tidak masuk akal driver taksi online tersebut. Sang sopir dengan dingin mengambil uang yang diserahkan ibu-ibu tersebut. Spontan kejadian ini mengundang beragam reaksi dan komentar dari netizen. Mereka kecewa dengan sikap driver taksi online yang terkesan memeras ibu tersebut. Deryal Sultan, pemetrans Borong 26 Bas baru dilengkapi kandang macan, tenang bu, doa orang terzolimi tidak akan pernah ditolak oleh Allah. Ujar etmuh asteris asteris asteris. Ujar etmuh asteris asteris. Ujar etmuh asteris. Ujar etmuh asteris. Jangan lulang Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih.